Intro Sementara itu pemirsa, Dinas Sosial Keupatan Aceh Besar merespon cepat setiap informasi adanya warga miskin di Aceh Besar yang membutuhkan bantuan. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial Aceh Besar di sela kegiatan selaturahmi dengan keluarga besar Dinsos, mitra pemerintah dan wartawan. Kepala Dinas Sosial Keupatan Aceh Besar, Bahrol Jamil menyatakan pihaknya menanggapi setiap informasi tentang adanya warga miskin yang membutuhkan perhatian. Seperti informasi keluarga yang tinggal di tempat tidak layak yang langsung dikunjungi Dinas Sosial beberapa waktu lalu. Masuk dalam kota orang miskin, rupanya memang ada kendaraan di masyarakat kebundukan. Tapi alhamdulillah dengan bantuan semua pihak, kemarin kita sudah selesaikan semua remisi kebundukan. Mulai dengan KTP, KK dan termasuk memang surat isbat nikah. Insya Allah dengan ada data yang jelas dari yang bersagutan, data kebundukan jelas, insya Allah kita akan melakukan penanganan ya mungkin bersedikit bantuan sosial ya sambil berjalan. Bahrol Jamil juga meminta masyarakat yang memiliki informasi tentang warga miskin yang luput dari perhatian untuk memperkenalkan ke Dinas Sosial. Silahkan saja sebenarnya, kita juga membuka sembah camposku ya, sembah camposku di Kabupaten Aceh Besar, kita menerima pengaduan masyarakat dan juga di kecamatan. Kita di kecamatan ada TKSK, Tindaga Sosial Kecamatan yang memang mendata semua pengaduan masyarakat. Kalau kita temukan memang yang luput dari pemantuan atau luput dari pendataan, kita nanti akan mendatau, pulang kembali dan insya Allah kita akan mencoba memasukkan kembalikan di TKS. Untuk Aceh Besar, mudah-mudahan insya Allah ini memang sebenarnya berbicara di TKS ini persoalan yang sangat-sangat rumit ya, bukan hanya di Aceh Besar tapi di seluruh Indonesia. Tapi insya Allah saya berharap Aceh Besar tahun ini selesai di TKS. Begiatan Selaturahim, Family Gathering yang diinisiasi Dharma Wanita Dinas Sosial Aceh Besar, turut dihadiri Kepala Bapakuda Aceh Besar Rahmawati, Gadis Pertanian Jafar, Perwakilan Tagana, PKH, TKSK, SLTRT, Pro Abes dan Wartawan. Dari Aceh Besar, tim Liputan Aceh TV melaporkan.